Cek sound, cek sound, halo jingan, kembali lagi dengan gue di channel Eveli Kassel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seherat, dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara backup game di Epic Game Store ya, jadi kalau misalkan lu pengen install ulang Windows lu, atau misalkan PC lu meledak gitu, lu gak perlu download ulang lagi, karena seperti yang kita tau, ukuran game di PC di Epic Game Store itu ukurannya gak ngotak ya, 100GB lebih. Jadi, daripada lu download ulang, lebih baik lu backup dulu game datanya, biar gak download ulang seperti yang akan dijelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama, pastikan game di Epic Game Store kalian itu udah terupdate ya, contohnya seperti ini, ini udah terupdate. Kalau misalkan belum terupdate di Epic Game Store, di bagian library, ada tulisan update available, yang artinya adalah pembaruan tersedia, jadi lu update dulu. Kalau misalkan udah terupdate, kita bisa close Epic Game Store-nya, dan kita buka file manager atau disk PC, lalu kita ke disk C, dan disini ada program file, kita pilih program file yang paling atas ya, program file. Lalu disini ada Epic Game Store, Epic Games, nah disini ada 2 game yang pengen gue backup, yaitu PUBG dan GTA V. Kalian tinggal pilih game mana yang ingin kalian backup ya. Selanjutnya, disini kita buka contohnya PUBG, ada 3 file kayak gini ya. Nah, ini ukurannya gede-gede ya, jadi langsung aja kita select all, ya kita select all, CTRL plus A, lalu kita tinggal copy dan kita paste di hard disk yang ingin kita jadikan tempat backup. Nah, contohnya disini gue bakal paste di disk D ya, disk D itu BTW, gue punya 2 hard disk ya, disk D itu beda sendiri, jadi ini yang paling aman. Oke, selanjutnya kalian tinggal buat folder baru ya, terserah mau folder apa gitu namanya, disini contohnya gue folder game PC, Lalu disini ada PUBG, dan kalian tinggal paste, paste, lalu dan tunggu sampai proses pastenya selesai. Oke, disini proses paste atau backup game GTA V-nya sedang berangsung, kalian tunggu aja sampai proses pastenya selesai, dan ini akan gue percepat boom. Oke, jingan disini proses pastenya udah hampir selesai, udah sekitar 50% ya, kalian tinggal tunggu lagi sampai 50%. Nah, karena proses pastenya itu gak terlalu lama, sekitar 5 menit sampai 15 tahun, so kalian mati suri dulu aja, kalian mati suri dulu. Kalau misalkan proses pastenya udah selesai, kalian bisa hidup lagi, ini akan gue percepat boom. Oke, jingan disini proses pastenya udah selesai, nah kalau misalkan udah selesai, maka hasilnya akan seperti ini, kita akan cek. Oke, jadi disini data gamenya udah kita backup ya, selanjutnya setelah di backup kayak gini, kalau misalkan lo install ulang PC-nya atau laptop-nya, itu lo gak perlu download lagi, lo tinggal restore lagi ya, lo tinggal pindahin lagi game datanya yang udah kita backup. Kita copy, lalu kita pindahin ke disk C, program file, Epic Games, dan disini kalian tinggal paste. Oke, sekian tutorial cara backup dan restore game di Epic Games Store dari gue, Fili Kacel. Kalau kalian bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah, jangan lupa like, share, bacot.